It's gonna be a penalty, one piece moment, and deep breath. Tottenham Hotspur vs Chelsea berjalan gila dalam lanjutan Liga Inggris. Di warnai 5 gol di Anulir, 2 kartu merah, The Blues menang 4-1 atas The Lillie Witte. Bermain di Tottenham Hotspur Stadion, London Selasa, 7 November 2023, Dini Hariwit. Laga berjalan gila, setidaknya 5 gol di Anulir Faro di laga ini. Plus 2 kartu merah keluar dan 7 kartu kuning dari Canton Wasid Mikkel Oliver. Di babak pertama, Tottenham Hotspur sempat unggul cepat lewat Deja Goleusevki. Namun, mendadak berubah nasibnya. Keusirnya, Cristiano Romero membuat Chelsea mengambil alih jalan yang laga. Gole penyama kedudukan di cetak Chelsea lewat Cole Palmer. Skor 1-1 bertahan sampai jedah. Di babak kedua, The Blues mendominasi total usai Tottenham kembali kehilangan pemain setelah Stammy Udegui, menelan kartu kuning keduanya. Tiga gol tambahan kemudian bisa dicetak Nicola Jackson. Skor akhir menjadi 4-1 untuk kemenangan Chelsea. Memberi Tottenham kekalahan perdanya musim ini. Hasil ini membuat Chelsea mengoleksi 15 poin dari 11 laga dan masih tertahan di peringkat 10 klasemen Liga Inggris. Sementara Tottenham gagal mempertahankan puncak klasemen. Usai turun ke posisi 2 dengan 26 poin di salib Manchester City 27. Jalannya pertandingan. Tottenham ungkul sejak menit ke-6 lewat gol Dijan Kolosevski. Belandang Delewitz meneruskan umpan Papa Parasar menjadi gol. Skor 1-0. Gagal mendapat gol tak membuat Chelsea terpukul. Tim tamu masih terus menekan Tottenham. Sampai akhirnya penalti didapat pada menit ke-27. Enzo Fernandes terupanya terbukti dilanggar Cristiano Romero yang dibukti lewat Favre. Hukuman Black Tottenham bahkan naik menjadi kartu merah. Chelsea juga dihadiahi penalti dan bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Usai Kolpalmer bisa mengeksekusinya pada menit ke-35. Di sisa waktu babak pertama, tak ada gol tercipta di laga Tottenham Hotspur vs Chelsea. Skor 1-1 bertahan sampai jeda. Di babak kedua, Chelsea praktis mendominasi. Tottenham juga kena apes lagi. Setelah Destiny UDG menelan kartu kuning keduanya di menit ke-55. Setelah Destiny UDG menelan kartu kuning keduanya di menit ke-55. Hussein melanggar Sterling bermain dengan 9 orang membuat Tottenham kewalahan menjadi pertahanannya. Tottenham cuma bisa mengandalkan bola-bola mati untuk mengancam Eric Deer. Sempat menyebul gawang Chelsea tak lama berselang. Namun dianulir karena offset. Sementara upaya Rodrigo Bentacourt di menit ke-55 masih melenceng tipis. Memasuki menit-menit akhir, Jackson akhirnya bisa membunuh Tottenham. Dua gol di masa injury time membuatnya mencetak hat-trick. Sekaligus memastikan kemenangan Chelsea 4-1 atas Sang Rivan. Terima kasih telah menonton!